Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah Selamat pagi adik-adik, shalom Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Untuk tanggal 19 Juli kali ini Tapi kok Bu Ari kok di sini sendirian ya? Tapi jangan khawatir ada di, pasti Bu Ari ada temennya Bu Ari panggilkan ya, Mas Yusuf Mas Yusuf Nah, ini dia temennya Bu Ari sudah datang kan? Dimana kabarnya Mas Yusuf hari ini? Luar biasa, baik sekali dan tentunya suka cita ya Mbak Ari Karena kita bisa ketemu dengan adik-adik lagi yang di rumah Yang pintar-pintar ya Mas Yusuf ya Tapi tetap ini, tetap ini, tetap ini Tetap di rumah, tetap di rumah, jaga kesehatan ya Walaupun tetap di rumah, adik-adik harus tetap semangat untuk memuji dan mengingatkan nama Tuhan ya Mas Yusuf Betul sekali Nah, Mas Yusuf, sebelum kita lanjutkan acara sekolah minggu online ini Kita mau mesulama Tuhan ya Mas Yusuf? Harus kita awali sekolah minggu dengan menyanyi dengan penuh suka cita Ya Nah, masyarakat Mas Yusuf? Yesus di dalam rumah Iya Betul sekali Dua bahasa yang masuk, yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa yang lebih Oke Silahkan Mas Yusuf Yesus di dalam rumah Senang-senang 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 Yesus di dalam rumah Senang-senang 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 And this is in the family Happy, happy home Happy, happy home Happy, happy home And this is in the family Happy, happy home Happy, happy home Happy, happy home Nah, anak-anak, adik-adik Sebelum kita lanjutkan, kita mohon pimpinan Tuhan Jusuf ya Supaya acara ibadah online sekolah minggu kita Berjalan dengan panjang Baik Ya, adik-adik Kita akan lipat tangan Tutup mata kita berdoa kepada Tuhan Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Kami mengucap syukur pagi hari ini Di hari minggu ini kami semua anak-anakmu Boleh berkumpul bersama Dari rumah masing-masing melalui sekolah minggu streaming pada pagi hari ini Walaupun kami tidak berjumpa Namun kasih cinta kami untuk semua teman-teman kami Kami akan bersekolah minggu Memuji memuliakan namamu Mendengarkan firmanu Tuhan Yesus yang menolong kami semua Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Nah, Mas Yusuf kita mau besi nama Tuhan lagi ya Ya, kita harus terus menguji Karena kita ini diperlui dengan kita dan kasih Ya Kita mau besi nama Tuhan ICL terus nanti dilahirkan dengan KASBH Karena ini pakai gerakan Ayo kita berdiri Biasa kalian yang pakai Ayo berdiri semua Masih ingat kan gerakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak susah Marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Dan setelah biasa Mengasihi Teman-teman semua kita juga Saling mendoakan Walaupun di rumah masing-masing Dan sebentar lagi kita akan Kita sudah memuji nama Tuhan Sudah berdoa Kita mau mendengarkan firman Tuhan Belajar firman Tuhan Walaupun adik-adik itu masih kecil Tapi harus tetap semangat Untuk belajar firman Tuhan Kita harus siapkan alkitab Dari rumah masing-masing Ayo alkitabnya mana Disiapkan semua Nah kali ini Kita mau belajar firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Bapak penatua Johannes Ngadi Tapi sebelumnya kita akan Pembuji nama teman-teman Judulnya apa Mbak R.I? Yesus sayang Oke, bisa semuanya jadi Iya Yesus sayang padaku Alkitabang padaku Walau ku kecil lembar Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu miliknya Di dalam Alkitab Yesus sayang padaku Alkitabang padaku Walau ku kecil lembar Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu miliknya Ini kalian harus tetap Semangat Dan terus ceria Baik anak-anak Pada pagi hari ini Pak Nanti akan bercerita Tentang berlimpah kasih setia Apa anak-anak Berlimpah kasih setia Nah sebelum kita Beriakan firma Tuhan Mari kita Berdoa kepada Tuhan Bapak kami yang di syurga Bapak kami yang di syurga Bapak kami yang di syurga Kami anak-anakmu Setelah minggu Gekajah Sabang Katinan Siap mendengarkan Firmamu Kami mohon Pro Tuhan berkaya Di hati kami Supaya kami dapat Mengerti Kehendak Tuhan Melalui firmamu Kami mohon ampun Tuhan Atas dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Kita ambilkan Dari kitab Masmur Anak-anak menyiapkan Kitabnya Ayo kita buka Dari Masmur 86 Sudah Masmur 86 Ayat yang ke-11 Sampai yang ke-17 11-17 Mari kita Baca bersama-sama Tunjukkanlah Kepadaku Jalanmu Ya Tuhan Supaya aku hidup Menurut kebenaranmu Bulatkanlah Hatiku Untuk takut Akan namamu Aku Tidak bersyukur Kepadamu Ya Tuhan Alahku Dengan segenap hatiku Dan memuliakan Namamu Untuk selama-lamanya Sebab kasih Setiamu Besar Atas aku Dan engkau Telah melepaskan Menyawaku Dari dunia orang mati Yang paling bawah Ya Allah Orang-orang yang angkuh Telah bangkit Menyerang aku Dan gerumbulan Orang-orang yang sombong Ingin mencabut Nyawaku Dan tidak Mempedulikan Engkau Tetapi Engkau Ya Tuhan Alah penyayang Dan pengasih Panjang sabar Dan berlimpah Kasih Dan setia Berpalinglah Kepadaku Dan Kasianilah Aku Berilah Kekuatanmu Kepada Hambamu Dan selamatkanlah Anak laki-laki Hambamu Perempuan Lakukanlah Kepadaku Suatu tanda kebaikan Supaya Orang-orang Yang membenci Aku Melihat Dengan malu Bahwa Engkau Ya Tuhan Telah menolong Dan menghibur Aku Demikian Firman Tuhan Anak-anak Yang dikasih oleh Tuhan Pak Nanti Pernah bertanya Kepada Seorang anak Yang menolong Temannya Anak saya tanya Kamu kenapa Kok mau menolong itu Anak itu menjawab Karena di sekolah itu Saya diajarkan Pak Mendengarkan Firman Tuhan Disuruh Menolong Sesama Berarti Menolong Berarti Menakukan Firman Tuhan Wah Bagus Selain itu Saya juga Perlah Ditolong orang Pak Jadi saya harus Menolong orang Jawaban anak tadi Bagus Berarti Anak tadi Mau dipakai Tuhan Untuk menolong orang lain Dia sudah melakukan Perintah Tuhan Nah Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Dalam Masmur 86 Ayat yang 11 Sampai 17 Tadi Ya Kita dapat mengerti Bagaimana Seorang Masmur Yang merasakan Hidupnya Itu Sangat berat sekali Dia menghadapi Orang-orang Yang Sombong Oh ya Sombong ya Angkuh Wah Mengandalkan dirinya sendiri Sobong itu mengandalkan dirinya sendiri Kekuatan sendiri Ingin Semua yang dikendaki Harus tersapai Menganggap orang lain itu rendah Disini orang yang Sobong dan angkuh ini Dia tidak mengandalkan Tuhan Dia tidak Memahami Apa itu Tuhan Seperti itu kan Dia mengandalkan dirinya Yang terhebat Terbagus Paling Adil Nah Bibawa Tuhan Tidak di Tidak dipandang Anak-anak yang dikasih Tuhan Demikian juga Ketika Masmur ini Menghadapi Orang-orang yang Angkuh yang Sombong Menjadi musuhnya ini Pemasmur merasakan Dirinya itu Lemah Merasakan Kelemahannya Menghadapi Orang-orang yang Sombong Orang-orang yang Angkuh tadi Tetapi apa Anak-anak Tetapi di dalam Kelemahannya itu Pemasmur Tetap Percaya Pada Tuhan Dia memiliki Iman yang kuat Dia beriman Kepada Tuhan Di dalam hidupnya Karena itu Hidupnya Si pemasmur ini Sangat dekat Dengan Tuhan Karena itu tadi Di dalam ayat 86 Dikatakan bahwa Allah Adalah Allah Yang penyayang Allah Pengasih Yang sabar Berlimpah Dan setia Dan ini sangat Dipahami Oleh Pemasmur Pemasmur hidupnya Sangat dekat Sekali dengan Tuhan Karena itu Dia memuliki Kekuatan Keyakinan Dalam menghadapi Berbagai masalah Berbagai kesulitan Yang dihadapinya Anak-anak Yang dikasih oleh Tuhan Mengapa Pemasmur ini Berani Menghadapi Berbagai Peristiwa Berbagai kesulitan Karena berdasarkan Pengalaman Hidup Sang Pemasmur Pemasmur ini Sudah Berpengalaman Sudah sering Ditolong oleh Tuhan Tuhan itu Sudah menyelamatkan Jiwanya Ketika berbagai Tantangan Dihadapi Tuhan selalu Beserta Dengan dia Karena itu Disini Pemasmur Bersaksi Tentang Karya Penyelamatan Yang sudah Dilakukan oleh Allah Terhadap Dirinya Sang Pemasmur Dan juga terhadap Orang banyak Ternyata Pemasmur memahami Bahwa Allah lah Allah Yang lebih hebat Daripada manusia Yang sanggup Memberikan kasih sayangnya Mengasihi Memberikan Kasih Yang tiada batas Tanjang sabar Dan memberikan berkat Terus Menerus Tidak pernah Berhenti Anak-anak yang Dikasih oleh Tuhan Dari firman ini Kita juga dapat Melihat Bagaimana Sang Pemasmur Setelah Menyaksikan Kesaksian Pengalaman Hidupnya Yang Diselamatkan Oleh Tuhan itu Sang Pemasmur Bersyukur Kepada Tuhan Sang Pemasmur Meminta Kepada Tuhan Supaya Tuhan Menunjukkan Jalan yang benar Pemangku Peminta Supaya hidupnya Bisa takut Kepada Tuhan Takut Kepada Tuhan Ini anak-anak yang diminta Pemasmur Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Menunjukkan jalan Yang benar Dan Supaya dia takut Kepada Tuhan Takut Kepada Tuhan Artinya Mau melakukan Melakukan Gendak Tuhan Dan menjauhi Firman Tuhan Nah Anak-anak yang dikasih Tuhan Ketika Menghadapi Kesulitan itu Sang Pemasmur Juga merasakan Bahwa Allah Itu bersama-sama Dengan Pemasmur Senyata Bersama-sama Dalam kehidupannya Sehingga Pemasmur Tidak pernah mengalami Kekuatiran Tidak Kemudian Putus asa Tidak Kemudian Merasa Belumlah Di dalam Hidupnya Tetapi Sang Pemasmur Mendapatkan Kekuatan Yang Baru Untuk Menghadapi Semuanya itu Anak-anak yang dikasih Oleh Tuhan Melalui Masyur 86 Ayat yang 11 Sampai 17 Ini Ada beberapa Hal Yang dapat Kita Teladani Dari Sang Pemasmur Apa yang Kita Tadani Yang pertama Kita Harus Ingat Dan Mengandalkan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Merasa Sedih Ketika Kita Bahagia Dalam Situasi Apapun Kita Harus Lalu Ingat Dan Harus Mengandalkan Tuhan Di dalam Hidup Kita Contoh Ketika Sekarang ini ada Pandemi COVID-19 Kita Harus Selalu Dekat Dengan Tuhan Ingat Tuhan Kita Harus Mengandalkan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Bahwa Tuhan Senang Bersama Sama Dengan Kita Menyertai Kita Sehingga Kita Selalu Selalu Dilindungi Tuhan Anak-anak Yang Kelas 6 Lulus Naik Ke SMP Demikian Jura yang Lebih Tinggi Dari TK Atau Mungkin Masuk TK Kemudian Ke TK Kemudian Ke SD Ke Jangan Yang Lebih Tinggi Kita Juga Harus Selalu Ingat Kepada Tuhan Harus Selalu Mengandalkan Tuhan Jangan Takut Ketika Kamu Masuk Ke Kelas Yang Lebih Tinggi Ingatlah Kepada Tuhan Andakanlah Tuhan Di Dalam Kamu Menjalani Pembelajaran Di Tingkat Yang Lebih Tinggi Berdoa Pada Tuhan Dekat Dengan Tuhan Belajar Dengan Sungguh Sungguh Maka Kalian Akan Berhasil Nantinya Akan Berhasil Di Dalam Belajar Kalian Nah Selain Itu Anak-anak Kita Juga Dapat Melihat Yang Kita Teladani Dari Dari Firman Tuhan Tadi Selain Mengingat Kemudian Mengandalkan Tuhan Kita Juga Dapat Melihat Bahwa Allah Itu Penyayang Allah Itu Pengasih Allah Itu Panjang Sabar Allah Itu Belimpah Kasih Setia Ini Harus Kita Ingat Ya Harus Kita Ingat Sehingga Di Dalam Kehidupan Kita Itu Kita Akan Bersyukur Kepada Tuhan Selalu Dekat Dengan Tuhan Bersyukur Setiap Saat Jangan Sampai Bersyukur Ketika Kita Gembira Senang Saja Tapi Ketika Sedih Pun Harus Bisa Bersyukur Kepada Tuhan Kemudian Yang ketiga Renak Kita Harus Meneladani Pemasmur Yang Dalam Keadaan Sedih Pun Mengalami Kesintan Pun Pemasmur Tetap Memuliakan Nama Tuhan Pemasmur Tetap Memasurkan Nama Tuhan Kalian juga Seperti itu Di tempat Yang baru Sekolah Yang baru Dimanapun Kalian Berada Kalian Harus Memuliakan Nama Tuhan Contohnya Bagaimana Contohnya Misalnya Bermain Kalian Bermain Dengan Jujur Tidak Boleh seorang Ada tau Anak yang bermain Dengan seorang Main upetan Yuk Upet gini Harusnya Dipejamkan Ditupi matanya Atau Matanya dibuka Begini Itu namanya Seorang Enggak boleh Itu namanya Tidak memuliakan Nama Tuhan Tidak memuliakan Nama Tuhan Memuliakan Nama Tuhan Ya bermain Dengan jujur Tidak boleh Surang Kemudian Kalian juga Harus memuliakan Nama Tuhan Ketika bermain Dengan Teman-teman Yang lain Karena Banyak teman Yang baru Ya berkenalan Berkomunikasi Tanya Kenalan Namanya Siapa Rumahnya Mana Yang dimulakan Yang dimulakan Yang dimulakan Adalah Tuhan Memancarkan Kasih Tuhan Nah Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Di dalam kehidupan kita Ketika Anak-anak menghadapi Kesulitan Menghadapi tantangan Sedih Susah Ataupun senang Harus Beriman Kepada Tuhan Yakin Akan Tuhan Bahwa Tuhan Menyertai kalian Sepanjang Hidup kalian Ini dipegang teguh Ya Tuhan akan Menyertai kalian Nah Anak-anak yang dikasih Tuhan Dari iman Tuhan Kita mengingat tadi Bahwa Allah adalah Allah yang penyayang Pengasih Yang panjang sabar Berlimpah kasih dan setia Kalau Allah itu Seperti ini Anak-anak Sifatnya seperti ini Maka Sebagai anak-anak Tuhan Kalian juga harus memiliki Sifat-sifat Yang sama seperti Allah Punya rasa Kasih Menyayangi Harus Panjang sabar Harus Mau Berlimpah Kasih dan setia Berlimpah kasih dan setia Apa Pak Anak-anaknya Mau Memberkati orang lain Dipakai oleh Allah Untuk memberkati orang lain Nah Sekarang Pak Anak-anak bertanya Apa contoh Tindakan Yang Menyayangi Ayo Pernah menyayangi dia Ayo Lain ini ya Ayo pernah ya Menyayangi ibu Itu betul Menyayangi ibu Menyayangi adik Bener ya Ada ayah Adik Kakak Siapa lagi Ya Pak Aman Terus Terus Menyayangi lainnya apa Ya Menyayangi binatang Siapa yang punya bidang Ya Apa Iya Mungkin Banyak burung ya Sembanyakan saya bantu Banyak burungnya Wah Itu Mau membantu orang tua Itu perbesaran yang baik Tidaknya baik Memberi makan Memberi minum Kemudian Ikut membersihkan Patuh pada orang tua Belajar dengan sungguh-sungguh Itu Tindakan yang menyayangi orang tua Belajar itu sungguh-sungguh menyayangi orang tua Gak anak-anak ya Kemudian apa lagi Bermain dengan jujur Kemudian Sama binatang Tadi ya nak Gak tidak boleh Binatangnya untuk mainan Ada ayam kecil Kemudian diguda Diajak mainan Ayamnya Dinaik-naikkan Dibanding-banding Boleh gak Gak boleh Tidak memelihara Gak memelihara Binatang itu Ya Nah seperti itu Jadi Melakukan menyayangi Sesama Dan juga menyayangi Binatang Dan juga menyayangi diri kita Anak-anak Harus ayam pada diri kita Harus disuruh mandi Ya mandi Lo sekolah minggu Ya harus beriakan sekolah minggu Lo di rumah pak Sante-sante saja Bangun tidur langsung Boleh gak Itu namanya Tindakannya kurang tepat Kalau mas Ikut selangku Ya kamu harus Mandi dulu Bersih pakai baju yang Rapi Karena kapan anak Karena akan menghadap Kepada Tuhan Meskipun kamu di rumah Tapi kamu bersama-sama Dengan teman-teman kamu Yang saat ini Sedang mendengarkan Firman Tuhan Jadi sikapnya Pakainya Harus sopan Harus rapi Itu Menyayangi Tuhan Menyayangi Menyayangi Tuhan Dari kita sendiri Nah Panjang sabar artinya apa anak Artinya ketika kalian Melakukan tindakan-tindakan Dalam kehidupan kamu Kamu tidak boleh Melakukan dengan Marah Ya pak Disuruh orang tua Ya pak Pak bilmejuku Itu Marah Sambil Macucu Sambil Belat hati Ya Kalau tidak Sambil Hatinya Besam Ngomong 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 Nah itu namanya Tidak Tidak panjang sabar Ya Tidak Harusnya Melakukan tindakan itu Dengan Senang hati Dengan ikhlas Tidak terpaksa Mau disuruh sama orang Disuruh oleh orang tuanya Kamu terpaksa Ya Padahal orang tua kan Yang memelihara kamu Memberi makan Minum Ya yang membiaya hidup kamu Jadi kalau disuruh sama orang tua Harus Patuh Dengan ikhlas Dengan tulus Dengan senang hati Supaya apa Anak Ya supaya Nama Tuhan Dimuliakan Kalau kalian jadi Anak yang baik Yang melakukan firman Tuhan Dalam kehidupan kalian Maka Nama Tuhan Akan dimuliakan Oleh karena itu Anak Mari Kalian yang sebagai Anak Tuhan Mari kita Mau dipakai oleh Tuhan Kalau kita setia pada Tuhan Dalam kehidupan kita Kita bisa merasakan Dekat dengan Tuhan Tuhan memakai kita Ya Kita harus mau Dipakai oleh Tuhan Sebagai alat Tuhan Oleh karena itu Mari firman Tuhan Pada hari ini Kita wujudkan Di dalam kehidupan Sehari-hari Tuhan memberkati Kalian semua Mari kita akhiri Dengan doa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Tuhan telah Berfirman kepada kami Ajari kami Untuk dapat Hidup Menurut Firman Tuhan Memangkan kami Untuk Dapat Merasakan Kasih Tuhan Yang berlimpah Yang senantiasa Kami rasakan Dan bila kami Anak-anakmu Boleh menjadi alat Untuk Memberkati Orang lain Karena Tuhan Memakai kami Kami memakai kami Sikron terselip Dosa Di dalam kami Meningkatkan Firmanmu Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah anak-anak Demikian Firman Tuhan Yang dapat Disampaikan Silahkan Anak-anak Terapkan Di dalam Kehidupan Kalian Tuhan Memberkati Kalian Oke Terima kasih Pak Mati yang sudah Menyampaikan firman Pada pagi hari ini Kita ajak Adik-adik Berucap Apa Kita sama-sama Satu Dua Tiga Terima kasih Pak Mati Tuhan Yesus Memberkati Iya Nah Tadi kita sudah Memuji nama Tuhan Membaca Kitab Suci Belajar Berdungan Tuhan Terus Apalagi Mas Yusuf Sudah selesai Sudah selesai Kita sudah sampai Di penghujung Sekolah Minggu Online Pada pagi hari ini Mas Yusuf Mas Yusuf Masih kangen Bersama Anak-anak Pastinya Minggu depan Kita bisa Tetap Sekolah Minggu lagi Bersama Kudus Sekolah Minggu yang lain Iya Kita mau Berdoa dulu Untuk Menutup Acara Sekolah Minggu Pada Pagi hari ini Mari Anak-anakku Kita berdoa Selamat Pagi Tuhan Terima kasih Mua masih menyertai Acara Ibadah Online Sekolah Minggu GKC Sampangan Pada kesempatan Pagi hari ini Terima kasih Atas penyertaan Tuhan Atas firman Yang telah Engkau berikan Yang telah Sampaikan oleh Habamu Bapak Penatua Yohanes Yadi Biarlah firmanu Menjadi bekal Bagi kehidupan kami Walaupun kami Anak-anak masih kecil Bapak Tapi kami Tetap semangat Untuk Senantiasa Belajar akan firmanu Belajar kebenaran firmanu Sebentar lagi Kami akan Meninggal Akan menyelesaikan Ibadah Online Pada pagi hari ini Tuhan Kira-kira Engkau berkati Engkau sertai Perjumpaan kami Selanjutnya Untuk Minggu Yang akan datang Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Ya kita akan Menutup Semua Minggu Dengan Kujian Jalan Jatah Yesus Ayo berjalan lagi Kita Sampir Kepulauan kaki Jalan 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 Serta Yesus Jalan Sertanya Setiap Hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Sama Jalan 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 Jalan-jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.